Menanggapi keluhan masyarakat terhadap pasokan BBM yang langka, Dinas Perindangkop beserta anggota Pores Bungo melakukan pengecekan terhadap SPBU. Dalam hal ini, petugas SPBU diwarning untuk tidak melayani tukang langsir. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Bungo melakangan ini terlihat padat. Akibatnya tidak sedikit warga mengeluhkan antrian. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindangkop bagian ekonomi Setda Bungo dan Sat Intelkam Pores Bungo mengecek langsung ke lokasi SPBU, memastikan apakah ada pelangsir mengisi BBM dengan menggunakan jerigen. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindangkop Bungo, Rudy Lesmana, menuturkan, berdasarkan laporan yang masuk, disebutkan bahwa SPBU yang berlokasi di Simpang, Lubuk, Landai, kerap adanya aktivitas melangsir pengisian BBM jenis premium dan solar menggunakan jerigen. Namun pada saat sidak dilakukan, memang ditemukan sejumlah jerigen untuk pengisian premium, namun disertai surat rekomendasi dari Dinas Perindangkop Bungo. Meski tidak ditemukan pembuktian adanya SPBU nakal, namun petugas SPBU diberi pemahaman, agar tidak menjual dan memberikan BBM kepada warga yang melangsir tanpa adanya surat rekomendasi dari Dinas Perindangkop Bungo. Kami menindaklanjuti atas informasi dari masyarakat, SPBU ini telah sering mengisi galon dan melangsir minyak, jadi kami atas nama Perindang dan tim lah, atas nama tim kami turun ke lapangan untuk mengecek langsung.